hai sobat semua assalamualaikum jumpa lagi di dapur ayami kali ini saya akan berbagi resep ide jualan membuat bumbu spaghetti bolognese versi ekonomis mau tau cara pembuatannya ditonton dan disimak videonya sampai selesai ya supaya tidak ada resep resep yang terlewat dan jangan lupa subscribe like comment and share terima kasih pertama siapkan 1 kg daging sapi cincang ini saya menggunakan daging sapi yang segar dan saya pilih daging semur karena daging semur itu cepat sekali empuknya jika dimasak dan sebelum dicincang halus di pasar dagingnya juga sudah dicuci sebelumnya kemudian daging sapinya mau saya sisihkan dulu kemudian juga sudah saya siapkan 1 kg pasta tomat boleh menggunakan pasta tomat merek apa saja karena disini saya akan membuat bumbu spaghetti dengan bahan 1 banding 1 jadinya masing-masing bahan beratnya 1 kg dan saya juga disini sudah menyiapkan bawang bombay 1 kg beratnya kemudian bawang bombaynya mau saya kupas nah ini bawang bombaynya sudah dikupas kemudian mau saya cuci bersih bawang bombaynya setelah itu mau saya rendam di air garam supaya pada saat menggeris nanti tidak perih di mata nah ini saya sudah menyiapkan air dalam wadah kemudian beri 1 sendok teh garam dapur sambil diratakan setelah itu rendam bawang bombaynya selama 15 menit nah ini sudah 15 menit bawangnya kemudian mau saya buang airnya setelah itu siapkan talenan kemudian mau saya iris-iris bawang bombaynya setelah diiris-iris bawang bombaynya kemudian mau saya cincang agak kasar nah ini sudah selesai dicincang bawang bombaynya kemudian mau saya sisihkan selanjutnya saya akan menyiapkan bawang putihnya ini bawang putihnya mau saya geprek dulu untuk memudahkan mengupasnya setelah itu cincang cincang halus bawang putihnya nah ini sudah dicincang halus bawang putihnya kemudian mau saya tumis bawang putihnya selanjutnya saya akan menyiapkan wajan yang ukurannya agak besar karena saya akan memasak bumbunya agak banyak lalu beri sedikit minyak goreng dan tunggu hingga minyak gorengnya panas dulu dan jika sudah panas minyaknya kemudian tumis bawang putihnya lebih dulu hingga harum nah ini sudah harum bawang putihnya kemudian baru masukkan bawang bombaynya yang sudah dicincang lalu aduk hingga semuanya bercampur rata dan tumis bawang bombaynya hingga sedikit agak layu nah ini sudah agak layu bawang bombaynya kemudian baru masukkan daging cincangnya lalu diaduk hingga semuanya bercampur rata dan diusahakan jangan sampai ada daging yang menggumpal karena ini wajannya masih kurang besar mau saya ganti dengan wajan yang lebih besar lagi supaya lebih mudah mengaduknya nah ini dagingnya sudah bercampur rata dan juga tidak ada yang menggumpal kemudian mau saya tambahkan bumbu disini saya akan menambahkan 1 sendok teh garam 1 sendok teh penyedap 1 sendok teh gula putih jika kurang bisa ditambahkan kembali nantinya lalu diaduk kembali hingga semuanya bercampur rata dan jika sudah bercampur rata kemudian masak dagingnya hingga dagingnya empuk dan disini saya tidak menambahkan air dulu karena daging akan mengeluarkan air dengan sendirinya nah ini dagingnya sudah mengeluarkan air kemudian mau saya aduk untuk meratakan dan masak kembali dagingnya hingga benar-benar empuk dan airnya sat nah ini dagingnya sudah sat airnya dan sepertinya juga sudah empuk dagingnya ini mau saya aduk untuk meratakan saja setelah itu mau saya tambahkan 1 liter air setelah itu aduk kembali untuk meratakan saja kemudian masak kembali dagingnya kemudian masak kembali dagingnya hingga airnya mendidih dan sedikit agak sat nah ini airnya sudah mendidih dan juga sudah sat kemudian mau saya aduk sebentar untuk meratakan setelah itu baru masukkan pasta tomatnya lalu diaduk kembali hingga pasta tomatnya bercampur rata dan jika bumbu spagetnya ini sudah dimasukkan pasta tomatnya harus selalu dikontrol dan diaduk supaya tidak gosong bagian bawahnya oh iya disini tadi saya kelupaan belum memasukkan ladah bubuknya ini saya menambahkan 1 sendok teh ladah bubuk lalu diaduk hingga semuanya bercampur rata dan masak bumbu spagetnya hingga mendidih dan sedikit mengental dan jangan lupa bumbu spagetnya harus selalu dikontrol dan diaduk supaya tidak gosong bagian bawahnya nah ini bumbu spagetnya harus selalu dikontrol dan diaduk supaya tidak gosong bagian bawahnya ya tetap selalu harus diaduk dan dikontrol ya bumbu spagetnya supaya tidak gosong bagian bawahnya nah ini sudah agak mengental bumbu spagetnya kemudian mau saya aduk sebentar untuk meratakan saja kemudian mau saya matikan apinya dan tunggu hilang dulu uap panasnya karena ini bumbu spagetnya mau saya kemas dan tempatkan dalam wadah nah ini bumbu spagetnya sudah jadi dan juga sudah siap digunakan karena saya tidak akan menggunakan sekarang jadinya mau saya akan kemas ini saya menyiapkan wadah tinwall seperti ini lalu tempatkan bumbu spagetnya dalam wadah disesuaikan saja banyaknya ini bumbu spagetnya saya tempatkan dan bagi-bagi dalam wadah seperti ini karena supaya kita mudah juga untuk menggunakannya sesuai dengan kebutuhan kemudian wadahnya mau saya tutup lalu mau saya simpan dalam freezer bumbu spagetnya supaya lebih awet dan jika akan digunakan kembali bisa dihangatkan dengan menggunakan api kecil saja dan bumbu spageti bolognese versi ekonomis ini cocok banget dijadiin ide jualan dan bumbu spageti yang saya buat ini bisa jadi 50 porsi spageti nah selamat mencoba semoga bermanfaat jumpa lagi di video selanjutnya bye bye